Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, jumpa lagi dengan saya Adi Mejika dan di video kali ini saya akan berbagi kepada kalian seputar game Free Fire lagi yaitu APK Free Fire X86 di OB31 guys nah yang mana ini untuk pengguna semua emulator tentunya akan terjadi black screen ya yang buat kalian masih menggunakan APK Game Free Fire yang RM7 atau 32 bit akan sangat ribet banget ya karena black screen guys masalahannya jadi buat kalian yang masih menggunakan Free Fire OB31 menggunakan APK original RM7 kalian bisa ganti ke versi X86 ini karena ini sudah aman dari fix black screen ya tentunya sudah aman dari black screen dan juga kalian bisa menyimpan data inspection pack nya agar tidak terjadi penghapusan data terus ya guys ya tentunya dan buat kalian yang mungkin masih bingung juga dan belum punya emulator yang support RAM 2GB tentunya kalian bisa cek di kolom deskripsi ini karena sudah saya includekan juga emulator smartgaga versi 2 nya di smartgaga full light dan kalian langsung aja download game Free Fire nya di kolom deskripsi linknya sudah saya sediakan ya oke kita langsung aja lanjut pembahasan cara pemasangan APK Free Fire X86 New X ini jadi buat kalian yang ingin mencoba langsung aja download ya guys ya dan kita langsung aja ke tutorial pemasangannya check it out oke ya guys ya kita langsung saja ke tutorialnya cara pemasangan Free Fire X86 ini ya guys nah disini eh kita akan mencoba menginstallnya di smartgaga emulator guys smartgaga emulator versi 44 yang baru saya update kemarin oke nah disini temen-temen jika temen ingin mendownload smartgaga versi 44 verse untuk versi 2 nya kalian silahkan kunjungi link yang ada di kolom deskripsi untuk mendownload smartgaga versi ini guys karena sudah support GLTool ya Nah disini saya sudah punya Free Fire yang kemarin yang masih original ARM7 guys dan buat kalian silahkan temen-temen uninstall dulu untuk Free Fire yang ini ya kita uninstall dulu guys ya oke nah disini untuk Free Fire nya sudah saya hapus sekarang temen-temen drag aja ya cukup klik dan drag Free Fire X86 versi 168 OB31 ini ke smartgaga emulator Android 44 nya seperti ini dan temen-temen silahkan tunggu aja prosesnya hingga selesai dan untuk waktunya sedikit agak lama ya guys ya kalian tunggu aja sekitar 2 menit oke jadi sudah selesai dia akan muncul ya guys ya Free Fire nya disini nah kita langsung aja uji coba untuk membukanya pastikan sebelumnya kalian sudah mendownload Facebook APK untuk versi smartgaga agar kalian bisa login menggunakan akun Facebook kalian guys oke jika sudah terlogin akun Facebook nya sekarang kalian buka Free Fire nya ya let's go I don't wanna break down I always feel like I could break now but I never let it take me to that place now I won't ever let my thoughts get away now I got better things to do picking fate now I just wanna be the best call me great now I don't know if I'm okay or insane now I remember better days on the playground hoping I can find my way to even when I'm feeling down I fight even when I don't know what is right I'ma pick a side and I'ma take pride I will decide my fate in God will never let them tell me who I am if you try to shake me I'll be damned planet on the ground is where I stand never give up that was always the plan it's so cold outside I'm alone, I'm alright it's so cold outside okay guys nah disini ya kalian eh untuk versinya sudah 1683 ya dan untuk login Google sangat support banget hanya saja untuk check in Twitter saja yang tidak ada ya guys ya jadi buat kalian yang pengguna akun Google silahkan temen-temen gunakan apk ini untuk bermain di amplifier karena sudah support akun Google login Google guys sini saya akan mencoba untuk check in Facebook dulu ya 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 selamat menikmati Oke guys, ini dia ya untuk game Prefire x86 di smartgag emulator android 44 sangat support dan juga tidak nge-stuff lagi atau pen auto-back ya guys ya jadi buat kalian yang ingin mencoba game Prefire x86 di emulator kesayangan anda silahkan temen-temen download aja linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi guys dan kalian untuk menggunakan Prefire x86 ini jangan takut black screen lagi karena tidak akan black screen guys jadi aman untuk data-data expression packnya juga aman ya guys ya kalian bisa coba dan untuk disini saya akan coba kontrolnya ya kontrolnya masih sama sih dengan yang sebelumnya ini salah pencet ini masih sama ya gti kontrolnya saya biarkan saja seperti ini selamat menikmati oke nah disini jadi buat kalian yang ingin mencoba game Prefire nya langsung aja download guys dan saya akhiri untuk videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you for next time in next my video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati